Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mabuala la hawla wa la quwata illa billah hamadu alhamdulillah malam hari ini masih diberi sempat penikmat sempat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa melaksanakan kembali salawat nariya berjamaah semudah-mudahan walaupun terpisah ruang dan waktu barokahnya keberkahannya patilahnya dihitung sama oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti kita duduk dalam satu majlis dan satu waktu amin Allahumma amin baik langsung kita mulai dulu salawat nariya baru setelah salawat nariya berjamaah kita simak bareng-bareng testimoni-testimoni dari sahabat-sahabat kalian yang apa undang hal hari ini yang juga sudah bergabung satu majlis dengan kalian di majlis alhamdulillah istaghfirullah adaljalali walikram min janirin zhunubi wal asam istaghfirullah adaljalali walikram min janirin zhunubi wal asam al-fatiha alhamdulillah ayuhal ladzina amanu salu 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 alaihi wa salimu taslima Allahumma sali sali salatan kamilah wa salim salaman tam mannala seyyidina muhammadin 115 adaljalani ya salli salatan kamilah wasallim salaman manala sayyidina muhammadin alladhi tanalu bin uqadu adhan barijukil kerabutu dan bilhawaiyu wa tunalu birrawaiyuk wa husnul awatimi wa yustashqal wamamu biwajihil karimi wa alali wa sabibi kulli lammatin wa nabasin biadati kulli ma'adhu billah allahumma salli salatan kamilah wasallim salaman manala sayyidina muhammadin alladhi tanalu bin uqadu adhan barijukil kerabutu dada bilhawaiyukil kerabutu dada bilhawaiyukil kerabutu wa husnul awatimi wa yustashqal wamamu biwajihil karimi wa alali wa sabibi kulli lammatin wa nabasin biadati kulli ma'lumillah allahumma salli salatan kamilah wasallim salaman tayyidina muhammadin alladhi tanalu bin uqadu adhan barijukil kerabutu dada bilhawaiyukil adhan barijukil kerabutu wa husnul awatimi wa yustashqal wamamu biwajihil karimi wa alali wa sabibi kulli lammatin wa nabasin biadati kulli ma'lumillah allahumma salli salatan kamilah wasallim salaman tayyidina muhammadin alladhi tanalu bin uqadu adhan barijukil kerabutu dada bilhawaiyukil adhan barijukil kerabutu biwajihil karimi wa alali wa sabibi kulli lammatin wa nabasin biadati kulli ma'lumillah allahumma salli salatan kamilah wasallim salaman tayyidina muhammadin alladhi tanalu bin uqadu wa husnul awatimi wa yustashqal wamamu biwajihil karimi wa alali wa sabibi kulli lammatin wa nabasin biadati kulli ma'lumillah allahumma salli salatan kamilah wasallim salaman tayyidina muhammadin alladhi tanalu bin uqadu adhan barijukil kerabutu dada bilhawaiyukil kerabutu dada bilhawaiyukil kerabutu wa husnul awatimi wa yustashqal amamu biwajihil karimi wa alali wa sabibi kulli lammatin wa nabasin biadati kulli ma'lumillah allahumma salli salatan kamilah wasallim salaman tayyidina muhammadin alladhi tanalu bin uqadu adhan barijukil kerabutu tata bilhawaiyukil wa tunalu bihirawaiyukil wa husnul awatimi wa yustashqal amamu biwajihil karimi wa alali wa sabibi kulli lammatin wa nabasin biadati kulli ma'lumillah allahumma salli salatan kamilah wasallim salaman tayyidina muhammadin alladhi tanalu bin uqadu adhan barijukil kerabutu tata bilhawaiyukil wa tunalu bihirawaiyukil wa husnul awatimi wa yustashqal amamu biwajihil karimi wa alali wa sabibi kulli lammatin wa namasin biadati kulli ma'lumillah allahumma salli salatan kamilah wasallim salaman tayyidina muhammadin alladhi tanalu bin uqadu adhan barijukil kerabutu tata bilhawaiyukil wa tunalu bihirawaiyukil wa husnul awatimi wa yustashqal amamu biwajihil karimi wa alali wa sabibi kulli lammatin wa nabasin biadati kulli ma'lumillah kathahumma salli salatan kamilah wasallim salaman tayyidina biadati kulli ma'lumillah nabiyal hudan la tanesani min syafaatin ya rasulallah nabiyal hudan la tanesani min syafaatin nabiyal hudan la tanesani min syafaatin ya rasulallah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah seluruh anak muridku yang hadir malam hari ini ya Allah angkat derajatnya ya Allah angkat derajatnya ya Allah angkat derajatnya ya Allah wujudkan hajat impian mereka ya Allah al-fatihah a'udhu billahi min syantanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim mima haliki yaumiddin iya gana abudu ayya gana sta'in di masjidnat siratal musta'im siratallazina adamta alaihim walipul malzubi alaihim walau amen ameen 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 Alhamdulillahirrobbilalamin Alhamdulillahirrobbilalamin Baik kita langsung ke program testimoni ya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bersama Pino malam hari ini Semoga tidak bosan-bosan ya Karena jangan bosan Karena setiap malam Mbak Damagif itu memang akan selalu mendengar Pino Nah Alhamdulillahirrobbilalamin Apa kabar nih buat semua santri-santri abah Yang ada di tanah air dan seluruh penyuruh dunia Selalu sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi dong Amin Pastinya akan selalu sehat Apalagi bersama jelas merah putih Insya Allah semua akan semakin bahagia Nah Bapak Ibu Ada sedikit penyampaian ya Buat semua santri-santri Baik yang di Youtube atau yang sudah menyimak di TikTok Mungkin sekitar sebulan lebih ya Kita akan admin maksud saya Tidak akan menyebar link TikTok dulu ya Karena masih ada maintenance dari TikTok kepada akun Majelis Merah Putih Sehingga harus benar-benar secara mandiri dari semua santri Untuk sigap atau gercep ya Gerak cepat ketika ada kegiatan yang sifatnya live Mungkin kita akan memberi informasi secara tertulis Tanpa link yang abah gunakan untuk live Jadi harus benar-benar menerima perubahan-perubahan yang ada di media sosial saat abah live Jadi jangan lagi bingung-bingung Kayak tadi nih udah disampaikan masih pada bingung Mbak di mana kah linknya Jadi bagaimana ini mau masuk link kalau tidak ada link TikTok Ayo deh coba belajar ya Karena kalau tidak belajar ya tidak akan bisa-bisa Jangan manja ya dengan linknya Pokoknya harus bisa Karena santri-santri abah itu adalah santri yang hebat-hebat Mantap Oke Bapak Ibu Tamunya abah ini sudah siap dari tadi Sudah dandan-dandan Sudah cakep-cakep nih Bapak ibunya ini yang mau bertemu abah pada malam hari Udah langsung saja kita undang ya Yang pertama Semoga enggak deg-degan Karena katanya tadi deg-degan Coba kita panggil Mbak Disa Halo Mbak Dea Assalamualaikum Abah Assalamualaikum Aduh sadis aku deg-degan Aku deg-degan Jadi harus bagaimana kah ini Supaya tidak deg-degan Ya enggak apa-apa Emang ini deg-degan Jadi gini aku Mbak Dea Sebenarnya aku seneng sih ya Maksudnya Dipanggil buat testimoni itu Aku seneng banget Karena apa? Karena aku tuh sempat Kayak bilang dalam hati itu gini Aku suatu saat harus Nampir jadi testimoni Gitu kan Aku kan ada Dilihan tadi dipanggil Kaget Iya serius Aku kaget Karena ngerasa Kayak gimana ya Keajaipanku tuh Kayak yang Belum seberapa lah Dibanding Sama jamaah-jamaah yang lain Gitu loh Cuman aku udah Yang bersyukur banget Gitu Mbak Dea Maksudnya diundang Jadi testimoni ini Gitu Seneng lah Gitu Di jaris bawahi lagi ya Kalimatnya Meskipun Tidak sebesar Teman-teman Janganlah keluar Oh ya ya Udah yang luar biasa Ini Mbak Dea Tidak bersyukur Nikmat yang sudah Sudah diterima Kemarin-kemarin Pokoknya teman-teman Sandri Ayo Kalimatnya itu Harus benar-benar Tulus Ikhlas Mensyukuri Keajaiban yang sudah Diterima Berapapun Jangan diucapkan Meskipun Berapapun Gitu Masya Allah Ya lanjut Mbak Dea Iya Kadang-kadang Gitu tuh kan Spontan Mbak Dea Jadi gini ya Mbak Dea Aku tuh Awal mulanya itu ya Aku awal mula Tau merah putih itu ya Bang Itu tuh Sekitaran bulan Apa sih yang Grup C1 itu Mungkin sekitaran Bulan Oktober ya September Oktober Oh iya Iya kan Itu tuh Antara bulan dan September Aku liatnya tuh Di Youtube Mbak Dea Yang liat Youtubenya Abah Yang cuman keliatan Laptopnya aja Itu loh Yang cara Nelesain Hutang Berapa mil Gitu ya Intinya hanya Waktu 40 hari Gitu kan Aku penasaran Mbak Dea Posisi kan Emang lagi kelilit Banget hutang kan Pasti orang yang Masalahnya sama Pasti liat Kayak gitu tuh Udah yang Matanya bu Berbinar-binar Liat judul Kayak gitu Gimana caranya Gimana caranya Pasti gitu kan Berbinar-binar Liat judul ya Judulnya Abah itu Bener-bener Mari perhatian Banget gitu Aku tuh Ngeklik kan Ngeklik Tempat komen Mbak Dea Gimana Abah caranya Kelanjutannya Gimana Gitu kan Aku penasaran Mbak Dea Akhirnya 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 aku Coba chat Kan itu Coba chat Abah Pokoknya intinya Aku mau Daftar gimana Gitu kan Terus Abah itu Alhamdulillah Langsung bales Mbak Dea Ya itu Terus Suruh Apa namanya Ada infak Segini-segini Gitu kan Udah agak sedikit Lupa sih Mbak Dea Karena kan Bulannya udah yang Kesana-kesana Oh ini Coba Berapa Chat modalnya Berapa ratus juta Chat modalnya Aku ya Gak enak ya Sama Ya waktu itu Tapi Posisi emang Lagi gak punya duit Mbak Dea Jujur ini Gak punya duit Memangan Itu pun juga Gak langsung Kan aku infaknya Mbak Dea Nunggu Beberapa hari Gitu kan Aku Baru Gabung Waktu itu Cuman 100 ribu Wah 100 juta Alhamdulillah 100 juta Terus Nah itu kan Akhirnya kan Itu kan gak bisa langsung Gabung kan Mbak Dea Jadi nunggu kan Nunggu Apa Di invite Group itu kan Nah Di saat nunggu itu Aku Lihat dia di tiktok Ikut gabung Gitu kan Hatiin Gimana Awalnya juga masih bingung sih Apa yang dibaca Ini kan Pasti gitu kan Soalnya kan Abang kan Salawatnya cepat ya Jadi Kayak Susah dicerna Gitu Salawatnya apa ya Gitu kan Jadi penasaran Penasaran aja Gitu Gak tau Iya Kan Susah Susah dipahami Gitu Salawat apa sih Ini ya Allah Gitu kan Tapi aku tuh Gini terus Tapi aku tuh Ngikutin terus Gitu kan Terus Itu kan Udah Langsung akhirnya Gabung itu Nah Sebenernya Sebelum gabung Di MMP itu Aku emang Udah yang Kayak Ngelakuin Riadoh ya Kayak Solat malam Gitu kan Alhamdulillah Aku kan Rutin waktu itu Karena Amanah itu kan Mbak Dia Cuman kalau Salawat Memang aku Agak sedikit Kurang Kalau maksudnya Gak sampai yang Ribuan gitu loh Mbak Dia Nah Halo Nah setelah Nah setelah Gabung sama MMP ini Kan ada Itu Apa Nabi Yahuda Itu kan Duhur Asar Gitu kan Ada ini Seribu-seribu Gitu kan Mbak Dia Aku ikutin Nah kan Posisi itu tuh Aku lagi Punya Amanah Itu Bayar dekorasi Dekorasi Itu kan Bunganya kan Termasuk tinggi banget Ya Mbak Dia Pokoknya aku tuh Pusingnya disitulah Pokoknya bayar amanah Itu gimana Ini aku bayar amanah Sudah kayak yang Gak bisa Gak bisa gerak lah Istilahnya Cari pinjaman Udah yang gak bisa Ini sudah yang gak bisa Pokoknya pening banget lah Itu Mbak Dia Udah ada solusi ya Udah gak ada solusi Beneran Mbak Dia Udah gak ada solusi Sebenernya sih Alhamdulillahnya itu Aku masih Setiap bulannya itu Masih Kekejar Maksudnya Kalau buat bayar-bayar itu Kan masih Bisa Tapi udah yang Sesek banget Masanya Mbak Dia Maksudnya Udah yang capek Sebulan Segitu 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 Gitu kan Nah waktu itu tuh Minjem kemana Gitu kan Udah Yang pening banget Udah gak ada solusi Terus Aku sholawatin terus Mbak Dia Sholawat terus Akhirnya ngikut Setiap malam itu Habis aku sholat malam Waktu itu kayaknya SP-nya itu Sampai malam Mbak Dia Kayaknya sampai jam 1 Jam 2 Kayaknya waktu itu Masih Masih sholawat Kayaknya Waktu-waktu itu Itu tuh Habis sholat malam Aku langsung Riajo itu Sholawat itu Terus Terus Ada kayak Ini Mbak Dia Apa Gak taunya itu Tau-tau itu Saudaraku itu Kerumah Ya kan Gak ada Gak ada angin Gak ada apa Tau tuh Dia kerumah Dia tanya Dia mau ke kondangan Gitu loh Mbak Dia Istilahnya Dia mau ke kondangan Di daerah malam Ini dimana tempatnya Aku kasih tau Oh ini tempatnya Disini-sini Oh yaudah nanti aku Numpang nginep ya Di rumah kamu Dia bilang gitu Mbak Dia Nginep di rumah kamu Oh iya boleh Gitu kan Terus akhirnya Akhirnya Pas waktu harinya Datang itu Dia ke rumah Dia ke rumah Terus Curhat-curhat gitu kan Curhat-curhat Curhat-curhat Gak tau Gak tau keceplosan Gak tau apa Aku tuh tiba-tiba Kayak curhat gitu Sama dia Aku tuh lagi pusing Aku tuh punya tanggungan Begini-begini Di koperasi tuh Bayarnya sebulan tuh Kurang lebih Aku tuh Hampir segini-segini Gitu Mbak Dia Terus Lah dia tuh Posisinya itu kan Guru Guru Saudaraku ini guru Terus dia tuh Mau pensiun Gitu loh dia Dia tuh mau pensiun Nah dia kan dapet Kayak Apa ya Kalau biasanya orang pensiun Dapet tunjangan ya Tunjangan apa Tes pen itu loh Tes pen Tentu jangan tes pen Aku ditanyain Kira-kira berapa Apa Amanahnya Yang perlu di ini Yang maksudnya Yang urgent banget Yang urgent banget Aku bilang kan gini Terus abis itu dia bilang gini Mbak Jadi dia Aku ada sih Sebenernya solusi Buat kamu Dia bilang gitu Aku kan kaget Mbak Dia Maksudnya Belum apa-apa Udah Maksudnya Udah yang kayak Dibilang ada solusi Itu udah yang Mataku tuh udah Yang berbinar-binar Bahagia gitu Meskipun itu tuh Belum Maksudnya Belum fake gitu kan Maksudnya Belum fake gitu Terus Nanti aku kabarin deh Kalau misalkan Aku udah sampai rumah Saudaraku bilang gitu Nah Terus Habis itu sampai rumah itu Dikabarin Nanti Paling Sekitaran Satu minggu lagi Kira-kira Uangnya cair Gak apa-apa Itu kamu pinjem dulu Itu nanti Kamu balikinnya itu Nyicil aja Semampu Setiap bulan Gitu Mbak Dia Jadi aku tuh Dipinjemin uang tuh 50 juta Mbak Dia Suruh ngunasin Aman aku itu Ya Allah Sampai aku tuh Mau nangis Mau nangis Masanya aku Mbak Dia Maksudnya Maksudnya kok Gini gitu Maksudnya kok Semudah ini gitu loh Dia tuh Yang datengkan dia Ke rumah siapa Coba ya kan Mbak Dia Yang menggerakkan Gertinya itu Siapa gitu loh Kok sampai Kenapa Assalamualaikum Iya lanjut Mbak Lanjut Iya lanjut Kayak gitu kan Terus Akhirnya minggu depannya itu Aku kan waktunya bayar aman Itu kan yang 50 juta Belum ditranser Mbak Dia Katanya sih Masih tanggal berapa Masih tanggal Akhir bulan Akhir bulan gitu kan ya Terus Waktu itu aku Jatuh tempo Waktunya Biar gimana Aku dia Aku gak berani Cet sama saudaraku ini Gak berani Gak berani Gak berani Gak berani Karena aku yang dipinjemi Masa langsung Yang buru-buru banget Gitu kan gak enak Aku Mbak Dia Terus Waktu pas Bingung itu Aku diem aja Udah aku diem Udah yang gak pusing Cari pinjeman dulu Atau gimana Gak Gak taunya Mbak Dia Awal bulan Langsung dia ngecat aku Mbak uangnya udah aku transfer Ditranser dulu aku Mbak Dia 20 juta Langsung besoknya itu Aku bayar Koperasi itu Mbak Dia Aduh Ngeri Banyak juga titiknya ya Mbak Disa punya banyak titik juga Berarti ya Tapi gak apa-apa Di majelis merah putih itu Akan terselesaikan Satu demi satu Ya amanah Amanahnya masih ada Mbak Dia Iya tapi kan bisa selesai Sedikit-sedikit Sedikit Pelan-pelan kan Iya betul Mbak Dia Itu tuh aku udah Akhirnya kan Terus Dia tuh bilangnya gini Awalnya dulu tuh bilangnya Nanti kalau misalkan ini Gak apa-apa Nanti SKku SKnya Saudaraku ini Aku masukin koperasi Jadi kamu Tinggal nyicil Di apa Di bank Aku mikir gini Hah nanti kena riba lagi Gitu kan Aku sempet galo gitu kan Mbak Dia Nanti kena riba Lagi Gimana aku bingung Aku bingung antara Iya apa enggak Kan aku sempet curhat juga kan Di grup ini Enaknya gimana ya Diambil apa enggak Eh gak taunya saudaraku itu Gak masukin ke bank Mbak Dia Jadi dia langsung Minjemin Suruh bayar Nyicil setiap bulan Semampunya Gitu Mbak Dia Alhamdulillah Iya Itu Itu Masya Allah Itu Mbak Dia Itu keajaiban pertama ya Mbak Dia Setelah aku Ikut itu Apa M Apa MMDA Oh MMDA Nah MDA nya gimana MDA Kelas MDA nya di Gombang berapa Terus di MDA nya kan Baru kemarin Baru Satu minggu ya Dua minggu ya MDA 5 MDA 5 MDA 5 kan Baru Sudah kemarin kan Mbak Dia ya Iya tadi malam Itu ya Nah bagaimana pengalamannya Itu lucu juga Mbak Dia Waktu Ini kan Anakku itu kan dipondong Mbak Dia Ya kan Terus Habis itu kan Dia habis ini kan lulus Lulusan SMP Lah rumah yang aku tempatin ini Kan Udah lupa Banget gak pernah direnovasi Mbak Dia Aku tuh Sebenernya udah dalam hati tuh Kepengen banget Bikin kamar satu lagi Buat anak nanti Kalau pulang gitu kan Mbak Dia Karena sudah SMA pasti dia pulang Aku butuh kamar lagi satu Gitu kan Gimana ini Terus aku tuh Gini apa Terus aku tuh Coba Ngechat kan Ibaratnya ngechat sama Mantan suamiku Mantan suamiku gitu Mbak Dia Mantan suamiku Tapi sebenernya aku tuh gak pernah chat Dia Mbak Maksudnya Urusan perkara duit gitu kan Sensitif banget ya Aku gak Aku gak yang ini ya Cuman aku tuh Aku tuh curhat aja Aku tuh curhat aja Aku curhat aja Aku sebelum chat pun Aku bilang gini Tolong jangan marah ya Maksudnya tolong jangan sensitif ya Aku cuman cerita aja Cuman cerita aja Toh kalau misalkan ini kan Aku harus mesti Nabung dulu gitu kan Mbak Dia Aku mesti Nabung dulu buat Bikin kamar Renovasi rumah Yang udah Berapa tahun Udah yang Ada 10 tahun kali Gak pernah di utak-utak ya Karena memang Aku yang masih bingung Sama Amanah Gimana mau Mau renovasi rumah Gitu kan Mbak Dia Nah Terus Habis itu aku tuh Habis itu Terus aku Kemarin itu Ngechat Ngechat sama dia Ngechat Curhat gitu lah Terus Terus maunya gimana Aku maunya Apa Ini aku pengen Begini-bingin lah Istilahnya gitu Terus Coba tanya Ke tukangnya Kira-kira berapa Tukangnya itu Membilang 50 juta Bu Ini kurang lebih Renovasi Ya ampun Mahalnya Gimana cara aku ngomong Ya Mbak Dia Kan gak enak banget Gitu gitu Mbak Dia Buat ini Tapi ya gak apa-apa lah ya Namanya juga Usaha ya Namanya juga Apa Usaha Buat adat Iya bener Namanya kan Istiar ya kan Mbak Kita kan Gimana gitu Aku juga itu pun juga Gak berharap banyak Terus aku bilang sama dia Kira-kira habisnya segini 50 juta Langsung dia bilang gini Tukangnya Kapan siap Ngerjainnya Gitu Sebentar Besok Ya udah kerjain Langsung besoknya itu Aku langsung ditranser Uang 20 juta Di 50 juta Itu Mbak Dia Aku gak suruh renovasi rumah Itu ya Awap Gitu Gak bisa Emang sebelumnya Mantan suami itu Susah ya Diajak komunikasi ya Iya Apalagi kalau Urusan duit Mbak Dia Aduh Sama sekali aku Apalagi urusan duit Mbak Dia Sensitif banget Aduh udah yang Ketir-ketir Kalau misalkan Bicarakan masalah Keuangan gitu kan Sama dia itu Takut Kalau perkara orang Tapi kemarin itu Gak ada Mbak Dia langsung Ya udah Suruh kerjain Apa 50 juta Langsung hari itu juga Aku ditranser itu Mbak Dia 20 juta Udah masuk 30 juta ini Mbak Dia Rumahnya Udah Udah tadi kan Aku fotoin ke Mbak Dia Kan ya Udah yang Naik banget Alhamdulillah Itu Itu berkasal lawat banget Mbak Disa Jadi segala sesuatu Yang ada di sekitar kita Jadi Enteng mudah Iya Mbak Dia Terus Terus habis itu Mbak Dia Habis itu Dapet 3 hari Aku kan ikut Ikut Live Abah Ikut Live Abah itu kan Yang SP Malam itu kan Oh iya Itu tuh posisiku Aduh aku gak punya uang Mbak Dia Sama sekali 0 rupiah Aku Mbak Dia Gak punya uang ya Bisa ya Orang sampai gak punya uang 0 rupiah itu ya Gak bisa Aduh tapi ini kayak parah banget Gitu Mbak Dia Terus Terus habis itu aku habis Ikut Apa SP nya Abah itu Aku Riyadh sendiri Ya kan SP Mandiri Habis itu Udah lah aku santai Aku cuman berdoa gini Ya Allah gak punya uang Besok Besok arus ini Gitu kan Gak punya uang Ya Allah minta uang Itu kan Berdoa aku cuman gitu doang Mbak Dia Terus Besok paginya itu Bangun tidur Kan jam 7 Biasanya Mbak Dia Kan kirim link itu Link apa Itu apa Link Itu kan Aku Buka itu kan Masya Allah Mbak Dia Ada masuk Terang serang 5 juta Katanya gini Udah ini dipake Buat kamu pegangan Gitu Mbak Dia Aku gak suruh Pas loncat-loncat Langsung bangun tidur Tidak usah gak melek Warnaku Mbak Dia Masya Allah Sebetulnya Aku seneng banget Ini salawat Mbak Dia Udah yang kayak Ketagian banget Kalau gak salawat Rasanya kayak gimana Gitu Mbak Dia Sekarang itu Jadi kayak gitulah Pokoknya Kemarin kan Sempet cerita Sedih Kayak orang putus asa Kalau gak dikasih Semang Aduh Iya Mbak Dia Terus Malam Apa namanya Malam Itu Malam apa Malam Kataman itu Mbak Dia Karena jam 11 Malam Kataman Aku baca salawat Terus kan Malam itu Kataman Tau-tau temen itu Kat gini Kamu butuh uang Enggak gitu Mbak Dia Coba bayangin Gimana ya Siapa yang gak butuh uang Yang Mbak Dia Jam 11 Malam Gitu Waktu aku Jasa Tau-tau Kamu butuh uang Enggak Siapa juga yang gak butuh uang Ya maulah Aku bilang gitu Mbak Dia Hari ini Tadi itu Cair Cair 3 juta Dikasih temenku itu Mbak Dia Duh Gimana 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 aku gak ketagihan Salawat Ya Mbak Dia Kayak gitu Terus rejikinya Oh subhanallah Tuh kan Kemarin itu Kalau gak Gak disemangatin Udah kayak letoy Banget Gak percaya Kalau gak disemangatin Subhanallah Udah lah Kalau gak yakin itu Ya gak akan dateng Kajai banget Tapi kalau yakin Apapun rejeki yang Sudah digariskan Sama kita Dari Allah Itu akan mudah Kalau kita Iya 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 emang Mbak Dia Bener Memang gitu Emang kadang Salawat itu Kalau kita gak dipaksa Kita kayak Kayak sulit gitu Mbak Dia Terus kemarin Ikut yang 110 itu Sekarang tuh Kayak ringan gitu Salawat 1000 2000 3000 Itu kayak yang kecil Banget gitu Aku merasanya sih Seperti itu Kayaknya itu dulu deh Mbak Dia Testimoni dari aku Next Kalau ada testimoni lagi Pasti aku Mau lagi Karena Ada sesuatu Yang pengen aku guling dulu Lah ini Gitu Mbak Dia Berarti ada Ada secret ya Secret Yang ingin Disampaikan Tapi on process ya Oke Abah Ya Abah ya Abah aku terima kasih Banget ilmunya Kasih semangat dong Buat temen-temennya Kan udah semangat nih Udah terbukti semangatnya Jadi Jadi gini Buat temen-temen Yang punya amanah Emang sih Itu bikin banget Kita tuh Nguras pikiran Nguras energi Galau Resah Undah gula Nah itu pasti Kayak gitu Terus Pasti nanti Ada malesnya Karena kita kan Dihimpit Tahian-tahian itu kan Nah sebenarnya Itu tuh Abekan aja dulu Gitu loh Maksudnya kita Semangat buat Solawat aja Kayak gitu Jadi buat Temen-temen yang Misalkan Masih Ngerasa kayak Putus asa Nanti gimana Hasilnya gimana Sementara Emang perlu Diabekan aja Gitu Sementara kita fokus Sama Solawat Fokus Mendekatkan diri Mungkin memang Kayak gitu dulu lah Istilahnya gitu Kalau yang Cuman baru Diat-diat MMP Di TikTok Di Youtube Beneran Langsung Mendingan langsung Gabung aja Disitu nanti Karena Apa ya Kebentuk lah Kita buat Niat Solawatnya Itu loh Mbak Dea Awalnya Ya mungkin Itu aja sih Pesan aku Mbak Dea Adi aku Berlogis Ngomongnya gini Iya Alhamdulillah Makasih banyak ya Mbak Disa Insya Allah Sama-sama Mbak Dea Terima kasih Abah Iya Sama-sama Kalau sudah testimoni Ini Kan ini pertama kali ya Kalau sudah testimoni Testimoni pertama kali Yang kedua Ketiga Akan tagihan Iya Pokoknya ini Harus ada Keajaiban lagi Mbak Dea Harus ini Harus ini Ya udah Perbentuk Solawatnya Siap Siap Mbak Dea Oke Kalau gitu Makasih Mbak Disa Makasih Assalamualaikum Assalam Luar biasa ya Wonder woman Yang satu ini Luar biasa Semangatnya Kayak orang semangat 45 Kayak orang mau 17an Kayak tanya kaget Siapa yang gak kaget Dikasih duit Ya Allah semua Juga orang kaget Mbak Baiklah Kalau begitu Lanjut aja Kita ketemu yang kedua Nih Kita mau Kemarin-kemarin Ibu-ibu terus nih Aku mau denger Suaranya Bapak-Bapak Dari tadi Buka-buka mic nih Ada apa Pak Azmi Assalamualaikum Pak Azmi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Alhamdulillah 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 Pak Pak Itu 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 Jangan Dari Dari Handphone Dari Handphone Mungkin ada Mungkin ada Atau ada Youtube Ada Youtube Jangan 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 Ada Dua Bapak jangan Jangan aktifkan Kan lagi Siar Oh Iya Gak usah Gak usah Gak usah Oh gak usah Diaktifkan Matikan semua Matikan semua yang Youtube dan Tiktoknya Oke Kalau sudah Silahkan bergabung lagi Pak Buka micnya Iya Pak Azmi Oke Masih maintenance Berarti ya Oh Sudah Suaranya Pak Buka dulu Mikro Mikro Ya Assalamualaikum Halo Halo Kok masih 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 gimana Suara Suaranya Jangan ada Perangkat yang Dekat Sedang siaran Seperti ini Oh mungkin Suara kipas kali ya Untuk mengaktif Tiktok Selain yang Selain yang handphone Bicara sama Saya Dimatikan Yang satunya Kalau ada Handphone Mungkin ya Bicara sama Dimatikan semua Ya Jadi jangan Sambil Sambil Nyetel Youtube Atau Nyetel Tiktok Bahaya Jadi fokus Di Google Meet Sehingga Kalau kalian Sambil Nyetel Youtube Di sana Sambil Nyetel Google Itu akan Mantul Dan tidak Jelas Suaranya Jadi Itu dipahami Silahkan Silahkan Coba cari Posisi di luar Aja Pak Asmi Cari posisi Yang Jangan di ruangan Coba di luar Di halaman Atau di mana Biar Mungkin disitu Ada Perangkat yang Feedback Yang membuat Feedback Karena di ruangan Itu biasanya Kalau ada Bluetooth Ada apa Itu feedback Oke Coba cari Ruangan Buka saja Sampai Oke lanjut Yang lain Duduk Oke Atau kita coba Lagi Pak Oh kok Masih ya Halo Iya Pak Halo Halo Pak Asmi Buka mic Iya halo Cek 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 Nyala Yaudah Pak Lanjut Kajibane Saya matikan Sudah kedengaran Oke Pak Silahkan Ya Alhamdulillah Saya Mulai bergabung Di Majelis Merah Putih Awal Di Awal Juli Awal Juli Tahun 19 2003 Saat itu Kita Sudah Mulai Isi target Set itu Alhamdulillah Pas 3 bulan Saya dapat Info Kabar dari Lagit Ada yang Mau Nggak 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 penamanya Ngajak Ngajak Umroh Ya Saya tetap Ikutin Selalu berdoa Kemudian Menjalankan Sesuai dengan Perintah Di Instruksi yang Dilejalkan Sama si Abah Sama Instruksi yang Lainnya Saya terus Aktif Jadi memang Kadang-kadang masih Suka ada juga Si Itunya Punya Ketiduran Tapi Tetap Dilanjut Nah Pas Di bulan Desember Alhamdulillah Tanggal Pasnya Tanggal 21 Desember Saya Dapat Transperan 10 juta Nah Dengan Uang 10 juta itu Kebetulan Tadinya Saya sudah Ngobrol-ngobrol Dengan Pasien saya Saya ini Sebenarnya Terapis Terapis Bekam Dan Refleksi Nah Saya Ngobrol-ngobrol Sebelumnya Ngomong-ngomong Sama Teman itu Ya Katanya Sudah Pak Daptar aja Kalau Masalah Pelunasannya Itu nanti Paling 10 Seminggu lagi Baru-baru Terangkat Itu boleh Yakin aja Pak Bisa Katanya Ya Alhamdulillah Saya langsung Dapat uang itu Ya Saya tidak Tudah-tudah lagi Langsung saya Daptarin aja Untuk Umroh Ya Selanjutnya Seiring jalan Waktu Saya tetap Ngikutin terus Majelis Merah Putih Mulai dari Yang 10 Pulau dulu Kemudian Kemarin Jadi SP3 Yang terakhir Kemarin ikut Yang MD4 Saya Tidak bisa Buka TikTok Karena HP saya Errol Jadi Dikagal Untuk ikut Wisuda Alhamdulillah Pas tanggal 19 19 Januari Kemarin Alhamdulillah Saya dapat Transfer lagi 19 juta Jadi total Untuk Bayar Umroh Pas 29 juta Itu Sudah saya lunasi Alhamdulillah Jadi Target Satu minggu lagi Ternyata Masih Dikasih Allah Waktu Dua minggu lagi Saya bisa Lunasi Ya Syukur Alhamdulillah Saya Banyak Terima kasih Kepada Abah Kepada Mentor-mentornya Mbak Dea Semuanya Yang telah Membariskan Spot Selalu Mengingatkan Saya Dan teman-teman Supaya Tetap Eksis Dan yakin Dan juga Memang Saya Yakin sekali Saya juga Memang Sudah biasa Yang ikutin Namanya Majlis Zikir Zikir Cuman Belum Belum ada Yang Yang fokus Masalah Ekonomi Jadi Secara umum Aja Nah ini Alhamdulillah Saya Syukur Alhamdulillah Terima kasih Kepada Abah Dan juga Saya Tetap Akan Mengikuti Terus Dan akan Mencari Ilmu Ilmu Yang akan Diturunkan Sama Abah Kepada Saya Saya Akan Mengajak Juga Kepada Anak-anak Saya Dan keluarga Saya Bahwa Bahwa Saya Sudah Bisa Membuktikan Walaupun Saya Tidak Kerja Ternyata Bisa Berangkat Umroh Juga Mudah-mudahan Teman-teman Yang lain Juga Akan Bisa Seperti Saya Dan Target Saya Insya Allah Saya Mau Berangkat Haji Di Tahun Tahun-tahun Yang akan Datang Target Kita Haji Haji Plus Supaya Tidak Nunggu Lama-lama Bisa Mudah-mudahan Saya Punya Keyakinan Itu Nanti Saya Akan Bisa Mengikuti Haji Yang Cukup Satu Tahun Ya Mungkin Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah Pak Azmi Ya sayang banget ya Suaranya mantul-mantul Jadi gak bisa respon-respon Setiap Pencapaian yang Disampaikan pada malam hari Gak apa-apa ya Pak Bapak sudah menyampaikan Singkat padat dan jelas Seperti ini Sumpah aku tuh sangat Wow Subhanallah Pak Azmi Benar-benar membuktikan ya Kenyataan banget Keajaibannya Beliau ini memang Lama juga Bersama Abah ya Saya diberi informasi Mbak Dea Seperti ini Yang saya sudah Rasakan Saya langsung Udah Pak Laporan sama Abah Ini jadi Awal mula Rezeki Bapak Semakin lancar Kedepannya Yakin Pak Ya udah Yakin tuh Langsung Saya naikin testimoni Subhanallah Makasih banyak ya Pak Azmi Kalau di Youtube Beliau buka video Loh Nih yang di Youtube Silahkan melihat Pak Azmi ya Masya Allah ini Santri Abah Memang yang Bisa dibilang Sudah bau lumutan juga Kata Abah Tapi tetap setia Bersama Abah Pak Azmi Buka mic aja Pak Buka Sebenarnya yang 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 sedikit-sedikit sih Hampir setiap hari itu ada Saya kan Saya buka Terapis nih Pak Apa samanya Maharnya Sebenarnya Cuma 100 ribu Tapi ada aja Yang ngasih Sampai 700 Ada yang ngasih 500 Kayak gitu Itu di Di luaran Di luar Kebiasaan Gitu Itulah salah satu Keajaiban Dari Majlis Merah Putih ini Dan Teman-teman saya juga Heran juga Padahal saya bilang Saya sudah Saya jelasin Tarifnya itu Sebenarnya segini Cuma mereka Nggak sih Nah ini buat Bapak Terima kasih Tadi juga Alhamdulillah Tadi juga Dari Kodabubinya Alhamdulillah 350 Masuk Masya Allah Masya Allah Wajahnya Masya Allah Bisa melihat ya Pak Azmi Karena beliau Membuka video Betul-betul Setia banget Sama Abah Dan Ditambahkan lagi Bahwa Keajaibannya itu Untuk Aktivitas bekam Yang beliau Lakukan Jasa bekam Begitu ya Pengobatan Di luar Kebiasaan Di luar Kasih beliau Atau jasa Dari Pengobatan Yang beliau Lakukan Alhamdulillah Berarti Ilmu praktisnya Dipakai juga Pak Azmi ya Buka mic Buka mic Ya betul Dipakai terus Alhamdulillah Oke Pak Azmi Lain kali Kalau saya undang lagi Testimoni Insya Allah Lebih Lebih nyaring lagi Suaranya Tidak ada Mantul-mantul lagi Seperti ini ya Karena sayang banget Interaksi kita Jadi terhalang ya Tapi tidak apa-apa Penyampaian Bapak Untuk Kajaiban Pada malam hari ini Sungguh luar biasa ya Menyentuh sekali Dan Alhamdulillah Kami ikut bahagia Terharu dengan Apa yang Bapak Sudah sampaikan Dan Ada kalimatnya tadi Saya sudah membuktikan Apa yang sudah saya Alami di Majelis Merah Putih Sehingga saya bisa Mengajak Keluarga di rumah Alhamdulillah Berkah selalu Salawatnya bersama Abah ya Pak Semakin harmonis Bersama keluarga Oke Pak Asmi Amin Amin Ya Terima kasih Pak Diyah Suaranya Pak Diyah Disini jelas sekali Padahal Iya jelas banget Iya jelas banget Tapi Aku mantul Suara saya Mantul-mantul ya Suara Bapak Sik Ya udah gak apa-apa Gak apa-apa ya Oke Oke Teleponnya Pak Asmi Pak Asmi Ya Subhanallah Subhanallah Inilah Pencapaian tamu kedua Pada malam hari ini Yang sudah disampaikan oleh Santri Abah Dari Grup MDA 4 Atau Santri Materi Dasar Ajaib Gelombang 4 Yaitu Pak Asmi Alhamdulillah Pokoknya semua Buat teman-teman Santri Yang mendengarkan testimoni Pada malam hari ini Harus dalam keadaan Bahagia hatinya Sehat Gasmani Rohani Dan ekonominya Agar Agar Vibrasi Oh Amin Oke Amin Amin Siap Ya Agar Vibrasinya Keberkahannya Menular pada kita semua Terima kasih Pak Asmi Di sana Gak usah buka mic lagi Karena suara saya Mantul Dan bikin kaget Penonton Oke Jangan kemana-mana Pak Asmi Tetap di room ini Aduh Mbak Dizanya Mbak Dizah malah turun Gimana sih Mbak Dizah ini Naik Mbak Dizah Yang lagi dengerin Di TikTok atau Youtube Mbak Dizah Naik lagi Di link Google Meet-nya Ayo Muncul lagi Oke Tamu yang ketiga Saya undang Ibu Marhani Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Suara aku Assalamualaikum Mbak Dea Mbak Dea Ya bu Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa kesini juga Wih kesini Kemana Oh ke rumah Abah Bisa dengan Grupnya Abah Saya baru dari C15 Mbak Dea Baru banget ya bu Alhamdulillah Ya Bagaimana nih Pengalamannya berada di Majelis Merah Putih bu Ayo silahkan Menyenangkan 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 Saya itu Saya cerita dari awal ya Mbak Dea Soalnya kan saya baru Silahkan Asal jangan sampai sepanjang rel kereta ya bu Singkat aja Jadi Pertama saya tahu MMP ini Sering Lewat-lewat Di saat saya buka TikTok Ada aja lewat Saya bilang Ini logonya Kok seperti yang pernah adik saya kirimkan Ternyata Adik saya itu Sudah Bergabung disini Di MMP Saya buka Ya iya memang iya Terus saya telepon Dia bilang Iya itu makanya Saya kirimkan kakak Ling-ling ini Biar tahu Akhirnya Langsung saya Hari itu juga Saya minta Boleh dong Minta nomornya Bagaimana caranya Join Terus Dia bilang Iya nanti saya kirim Tapi karena Agak lama Beberapa jam Belum-belum ada kabar beritanya Mau kirim Ah saya Brusing-brusing aja deh Akhirnya saya dapat Itu tanggal 24 Saya dapat Nomornya Saya langsung WA Langsung dijawab Karena itu sudah sore Saya bilang Dalam hati ini Besok aja lah Saya ini Saya lanjut Tapi kok Saya enggak ini juga Enggak Kayaknya Kayak pengen banget Sudah tahu Jadi Saya Saya disampaikan Saya Tanyakan gimana caranya Gabung Abah Saya Kayak gitu Terus dijawab Ada Kayak form diisi itu Katanya Ini syaratnya harus jujur Terus Ada infak Sekian Terus saya bilang Insya Allah saya jujur Abah Terus saya mau ambil infak Yang 300 juta Terus Masya Allah Bekalnya ibu udah lumayan banyak Itu 300 juta Iya Terus Saya kan Pikir Di ATM itu Ya adalah Kalau segitu 300 juta Terus Saya Ke ATM Maksud saya Mau transfer Dari ATM Situ Tapi kenapa Sampai disitu Di ATM Biasa Di dompet Saya kan ada dompet kecil itu Kalau saya Tidak jauh kemana-mana Artinya dekat dari rumah Selalu ada itu Dengan ATM di dalam Nah Saya buka itu Maksudnya Mau ambil ATM Saya lihat Ada uang Memang Saya biasa Selipin uang disitu Paling 100 ribu Tapi begitu Saya buka Mau ngambil ATM Kok ada 500 ribu Masya Allah Saya bilang Ini sudah luar biasa Itu mulai-mulai Kayak gemetar Sudah ini Ini saya Ya Allah Ini benar-benar Ini asli saya Ingat banget Ini duit Saya masukkan 100 ribu Kenapa Saya ambil ATM Kok tiba-tiba Jadi 500 Saya Ambil lah 300 Tidak jadi ATM itu Jadi saya duit Itu saya pakai Nah Setelah itu Saya daftar Saya kirim Tidak lama kemudian Itu Ada jawaban lagi Katanya Itu hari tanggal 24 Terus saya Disampaikan langsung Bahwa Nanti Ikut kelas Tanggal 25 Tanggal 25 Desember ini Kemarin Nah jadi Saya sudah lihat Ada jadwalnya Jam sekian Di tanggal 25 Tapi Saya daftarnya itu Tanggal 24 Setelah itu Adik saya Telepon Katanya Suaminya dia Baru mau pergi Transferkan Ini nomornya Apa Maksudnya Adik saya Katanya itu Mau transfer Bayarkan Infaknya itu Yang berapa Ratus juta itu Saya bilang Oh gak usah Saya sudah transfer Kok Katanya Nomornya Sudah Dapat Saya bilang Sudah Saya langsung Cari Dan saya memang Transfer Langsung Waktu sudah Dikasih Itu Nomornya Dia bilang Ya tunggulah Beberapa hari Empat atau lima hari Itu sudah ada Jadwal untuk Ikut di kelasnya Saya bilang Sudah ada juga kok Besok Malam Ada Dia bilang Alhamdulillah Kamu itu kok Gujur banget Daftar Katanya gitu Terus Terus Saya itu Hari tanggal 24 Saya daftar 25 malam Belajar Tapi 25 pagi itu Karena saya sudah Lihat-lihat Di tiktok Saya sudah selawat Mbak Seribu Pagi-pagi Sudah selawat Seribu Pagi Itu sebelum Duh Sudah selawatan Saya NH Pokoknya NH itu kan Saya belum Hapal Hapal banget Jadi saya Lihat Ini Saya catat Saya hafal Seribu kali Pagi-pagi Hari pertama Mbak Saya ini Saya ikut di kelas Kelas itu Eh suami saya Ada WA Dek Alhamdulillah Proyeknya Kakak ini Sudah Ada dapat Terkanan Saya bilang Masya Allah Ini berkahnya Selawat Tapi saya belum Kasih tahu Suami Kalau saya Ikut Begini Saya bilang Alhamdulillah Berkahnya Selawat Ada lagi Keajaiban Begini Senang 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 Proyeknya Itu Lumayan Banyak Masih Menunggu Nah Setelah Itu Selesai Daftar Terus ikut Kelas Malam Malam Pertama Itu Saking Semangatnya Saya Mbak Dea Saya Itu Tidak Peduli Dengan Kipas Angin Padahal Kipas Angin Itu Anti Betul Dengan Saya Karena Saya Kebetulan Ini Saya Tinggal Di Ruko Nah Jadi Saya Karena Ruko Ini Sudah Tutup Saya Di Depan Karena Di Dalam Itu Kan Kamarnya Cuma Satu Kecil Sama Dengan Anak Jadi Takutnya Kalau Ribut Saya Di Dalam Jadi Saya Mau Konsentrasi Sekalinya Saya Saking Semangatnya Tidak Peduli Kipas Angin Kipas Angin Saya Terhempas Karena Banyak Angin Jadi Saya Tiga Hari Tidak Lanjut Nanti Hari Kelima Makanya Saya Minta Sama Mami Mami Boleh Saya ikut Lagi Di Kelas Berikutnya Soalnya Saya Tiga Hari Tidak Hadir Oh 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 Boleh Boleh Alhamdulillah Kemudian Selanjutnya Itu Yang Keajaiban Yang Saya Dapatkan Lagi Saat Kami ini Kan Lagi Sedang Bangun Rumah Untuk Rumah Tinggal Lagi Karena Saat Ini Dirungkok Jadi Sementara Dibangun Suami Lagi Pergi Karena Ngurusin Proyek Tukangnya Yang Kemarin Bulan-bulan Berapa Dua Bulan Lalu Pergi Datang Lagi Katanya Mau Kerja Jadi Saya Saya Bilang Oh Iya Boleh Besok Bisa Ini Bisa Datang Padahal Materialnya Memang Ada Semua Tinggal Semen Yang Belum Karena Selama Ini Kan Gak Ada Tukangnya Jadi Semen Saya Belum Beli Waktu Itu Tapi Yang Lain-lain Ada Lengkap Pas Datang Saya Bilang Iya Besok Padahal Untuk Beli Semen Itu Saya Gak Punya Duit Untuk Beli Semen Untuk Mereka Pakai Besok Jadi Pas Saya Ikut Selawat Ronde Pagi Itu Yang Sebelas Ronde Pas Ronde Ronde Kesepuluh Ronde Kesepuluh Abah Bilang Saya Ini Dulu Sarapan Dulu Lima Menit Jadi Kenapa Hati Saya Itu Kayak Ada Yang Suruh Coba Lihat Tabung Rekening Rekeningnya Yang Mandiri Padahal Rekening Itu Kan Sudah Mati Sudah Lama Mbak Dia Empat Tahun Lebih Tidak Pernah Digunakan Empat Tahun Lebih Tidak Pernah Digunakan Dan Rekening Itu Waktu Di Sana Masih Di Provinsi Yang Berbeda Nah Setelah Itu Pas Mau Mulai Lagi Saya Sudah Temukan Rekening Itu Tapi Saya Tidak Buka Terus Selesai Saya Selesaikan Ronde Ke Sebelas Selesai Ronde Sebelas Saya Langsung Pergi Ke Mandiri Bawa Itu Rekening Lengkap Sama ATM Saya Bawa Bawa Padahal Itu Sudah Hampir Lima Tahun Tidak Dik Sampai Disana Saya Dalam Perjalanan Ke Bank Itu Saya Perasaan Saya Itu Saya Nyetir Sendiri Di Dalam Mobit Tapi Kenapa Saya Tersenyum Sendiri Seperti Ada Abah Yang Saya Muat Di Belakang Saya 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 Sampai Noleh Saya Bilang Ada Abah Disitu Saya Bilang Loh Saya Senyum Senyum Sampai Ke Bank Itu Masuk Ke Dalam Langsung Dibuka Security Katanya Ada Apa Bu Ada Keperluan Apa Saya Dibilang Saya Mau Ini Saya Mau Ketemu CS Terus Dia Bilang Keperluan Apa Saya Lihatkan Ini Buku Rekening Saya Oh Ini Sudah Mati Bu Ini Sudah Lama Banget Boleh Saya Ketemu Ngobrol Sama CS Saya Saya Nabi 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 Terus Sampai Ke CS Itu Buka Oh Ini Sudah Mati Bu Jadi Gimana Saya Suka Banget Ini Nomor Rekening Saya Ini Katanya Begini Bu Ini Kan Memang Dari Kalimantan Sudah Lama Dan Mati Jadi Lebih Baik Buka Baru Lagi Saya Boleh Buka Buka Tapi Pak Rekening Ini Ganti Buka 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 Gak Bisa Sudah Mati Akhirnya Nabi Akhirnya Dia Bilang Ibu Ingat Nggak Pin Saya Ingot Terus Dia Buka Disuruh Minta Ini 6.000 Kandung Saya Sebutin Semua Dia Bilang Iya Bu Nggak Papa Nggak Papa Bu Ini Jadi Saya Bilang Boleh Nggak Dibuka Ini Ada Saldonya Enggak Dia Buka Ada Bu Masih 440 Sekian Ada 440 Mbak Dia 440 Itu Kalau Kita Lagi Butuh Banget Ya Allah Kayak Masya Allah Besok Ini Mbak Dia Saya Sudah Janji Tukang Mau kerja Yang Tidak Ada Itu Semen Nggak Bisa Apa Apa Sudah Janji Tukang Sudah Itu Saya Diganti Selesai Proses Sudah Saya Pulang Alhamdulillah Jadi Saya Langsung Cek Di ATM Oh iya Memang Nyata Ada Ini Saya Belum Seperti Itu Nah Saya Pulang Dalam Perjalanan Saya Di Ini Ditelepon Sama Teman Saya Bu Saya Mau Pesan Kolagen Adakah Stoknya Saya Bilang Ada Padahal Belum Ada Di Rumah Dia Langsung Settle Ini Ke Jogja Sama Balik Tolong Kirimkan Ininya Cepat Dia bilang Oh iya Bisa Pakai Pakai Kisah 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 Besoknya Tiba Jadi Besok Itu Memang Betul-betul Datang Jadi Saya Bilang Ke Teman Saya Besok Saya Anterin Besok Datang Kolagen Habis Itu Rektor Saya Juga Juga Nelfon Mau Juga Saya Bilang Besok Besok Saya Anterin Jadi Pagi Besok Belum Ada Ini Barang Di Rumah Saya Sudah Siap Sekalian Ngantar Anak Siap Dulu Ngantar Itu Nggak Ngurus Kerja Jadi Ngantar Itu Saya Pulang Bawa Duit Saya Pergi Ketempat Bangunan Rumah Itu Tukangnya Bilang Bu Sudah Sudah Pesan Saya Bilang Ya Saya Baru Mau Pesan Ini Soalnya Kalau Tokonya Toko Itu Jam Sembilan Bukanya Ini Baru Jam Delapan Saya Bilang Jadi Sebelum Jam Sembilan Saya Telepon Toko Antarkan Semen 20 Sama Besi Pokoknya Itu Jumlahnya Itu Dua Juta Yang Saya Tahu Itu Dua Juta Tapi Kenapa Itu Setelah Saya Telepon Koko Dua Juta Kok Dua Juta Uang Saya Terima Tadi Cuma Satu Juta Lebih Ya Allah Bagaimana Ini Bayarnya Nanti Pas Datang Tretnya Sudah Diturunkan Saya Buka Itu Duit Yang Tadi Dikumpulin Sudah Dari Rekening Sama Yang Eh Kenapa Tiba-tiba Ada Duit Yang Duluan Di Atas Tas Itu Yang Ternyata Uang Itu Yang Mencukupkan Dua Juta Masya Allah Aku bilang Betul-betul Luar Biasa Ini Jadi Saya Itu Semakin Semangat 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 Nah Itu Yang Keajaiban Yang luar Biasa Itu Yang Saya Rasakan Kemudian Dua hari Kemudian Suami Saya Lagi Telepon Suami Suami Itu Kan Sekarang Lagi Ada Di Kalimantan Saya Di Sulawesi Karena Kemarin Kami Di Kalimantan Tapi Saya Kemarin Mau tinggal Ceritanya Di Ini Saya Pindah Tugas Di Sini Sulawesi Terus Saya Ini Ditelepon Sama Suami Suami Telepon Dek Besok Pagi Tolong Kirimkan Fotokopi KTP Soalnya Yang di HP Saya Terhapus Habis Habis Hang Heng HP Saya Bilang Buat Apa Besok Aja Sekalinya Besok Pagi Lagi Ikut Lagi Apa Selawat Ronde Itu Suami Telepon Saya Bila Bentar Kak Soalnya Aku Masih Fokus Sudah Selesai Itu Baru Saya Baca Wanya Saya Langsung Foto Saya Kirim Ada Apa Sikap Pak Minta KTP Segala Katanya Ini Kebun Leluhurnya Mereka Itu Kebun Sawit Dibagi Nah Yang Dapat Itu Cuma Anak Cucunya Mantu Mantu Dan Lain-lainnya Saya Masuk Kemantu Jadi Tidak Dapat Itu Ceritanya Kalau Mantu Tapi Saya Kok Bisa Dapat Makanya Minta KTP Jadi Saya Dapat Dua Hektar Kebun Sawit Sudah Di Sudah Ada Suami Suami Dapat Dua Hektar Kan Kalau Suami Memang Ya Iya Karena Memang Leluhurnya Punya Tapi Saya Saya Kan Tidak Tapi Kok Dapat Juga Masya Allah Ini Berkas Lawat Sudah Ini Semakin Kencang Saya Mbak Dia Jadi Berdua Dapat Dapat Ini Dapat Lagi Empat Hektar Kebun Yang Sudah Dipetik Sawit Kemarin Lagi Sudah Dikirimkan Hasilnya Masya Kebunnya Katanya Sudah Ada Yang Panang Alhamdulillah Ya Allah Bu Berkah Banget Salawatnya Iya Mbak Dia Saya Setiap Malam Itu Tidak Pernah Anda Ikut Setiap Saya Selalu Ikut Pokoknya Saya Nyalain Pikir Saya Setiap Malam Saya Ikut Kemudian Bu Masih Barang Mbak Dia Saya Ini Rasakan Kemudian Di Juari Ini Sudah Dapat Kalau Saya Total Total Itu Memang Ini Uang Tidak Ngerti Ngerti Dari Mana Mana Maksudnya Jalannya Itu ada Ada Aja Jadi Saya Bilang Aduh Betul Luar Biasa Ini Saya Memang Suka Selawat Mbak Dia Mungkin Dulu Itu Selawat Seribu Tapi Kan Kita Nggak Ada Yang Binding Dan Kita Nggak Diarahkan Di Waktu-waktu Mustajab Kita Tau Waktu Mustajab Itu Disini Itu Lebih Terarah Dan Yang Paling Saya Syukuri Sekali Disini Ini Kan Saya Mulai November Itu Kayaknya Saya Sering Mungkin Allah Marah Sama Saya Saya Sering Mengeluh Kehidupan Saya Perasaan Saya Itu Di Titik Terendah Saya Dulu Pernah Di Kalimantan Halo Bu Saya Di Oh Allah Saya Di Kalimantan Mbak Dia Alhamdulillah Saya Kan Selain Dosen Saya Juga Bisnis Di Pakaian Ada Empat Waktu Di Kemudian Proyeknya Suami Juga Lancar Pas Pindah Kesini Bisnis Baru Dimulai Datang Covid Suami Juga Kerja Ya Kadang Kadang Ada Kadang Juga Endah Jadi Saya Kadang Merenuh Kehidupan Saya Kayaknya Titik Terendah Ini Perasaan Saya Ini Karena Mau Belanja Mau Apa Semua Harus Terbatas Gitu Jadi Saya Bilang Semoga Ada Keajaiban Keajaiban Begitu Suami Juga Sering Memberikan Apa Namanya Wejangan Sabar Kehidupan Itu Memang Ada Waktunya Kita Di Atas Ada Waktunya Di Bawa Tidak 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 Suami Yang Tidak Lama Begini Jadi Tapi Waktu itu Sebelumnya Itu Hati saya Itu Gunda Gulana Pokoknya Sudah Biasa Dengan Duit Ini Betul Betul Press Hanya Gaji Namanya Gaji Disini Tidak Sama Dengan Disana Ya Hidup Dari Gaji Benar Gaji Tau Yang Dulu Biasa Dari Bisnis Dari Suami Dari Mana Nah Terus Disitu Saya Begitu Mendaftar Disini Sudah Ikut Hati Saya Itu Tenang Setenang Tenangnya Adem Tidak Ada Tuntukan Ke Suami Tidak Ada Minta Minta Tidak Ada Kasih Tau Keadaan Pokoknya Suami Itu Sampai Nanya Suami Alhamdulillah Sekarang Kok Bahasanya Itu Adem Betul Suami Pun Juga Itu Berusaha Semaksimalnya Disana Untuk Iya Yang Terasa Itu Tidak Ada Bisa Dibeli Kalau Santanya Punya Duit Banyak Kalau Hati Itu Resah Tidak Bisa Dibayar Dengan Duit Mbak Betul Enak Betul Saya Rasakan Saya Tidak Biasa Bergadang Ya Setelah Disini Saya Itu Kadang Sampai Jam Empat Kalau Biasakan Akhir Ini Biasa Tiga Pulau Biasa Saya Lanjut Lagi Memang Tiga Pulau Kalau Dengan Apat Setelah Itu Saya Lanjut Lagi Jadi Saya Lanjut Lagi Saya Benar Alhamdulillah Dulu Itu Sering Sakit Dikit Sakit Sakit Kepala Sakit Macam Macam Jaringan Ringan Tapi Namanya Penyakit Tapi Alhamdulillah Sekarang Nggak Punya Duit Mungkin Pengerti Itu Benar Banget Mbak Dia Saya Sudah Ikut Ini Alhamdulillah Aman Ketendali Sehat Terlalu Sehat Yasmani Insya Ekonomi Menuju Kesana Sudah Mulai Tertata Ekonominya Sudah Mulai Sudah Mulai Melirik Suami Kembali Alhamdulillah Kalau Nggak Ada Penyakit Ada Ada Yang Muncul Bu Betul Betul Kayak Itu Saya Bumar Tadi Bilang Ada Adeknya Sudah Bergabung Majens Merah Putih Iya Dia Di Mbak Dia Di Dia Di MD 4 Kalau Nggak Salah Dia MD 4 Di Ini Kartini Dari Papua Oh Ibu Kartini Iya Orang bugis Memang Itu Sering WA saya Itu Link-linknya Itu Tapi saya Jarang Bukan jarang Nggak pernah Buka Lihat-lihat Aja Sininya Logo-logo Itu Jadi Lihat Di TikTok Ini Kok Mirip Sama logo Yang Sering Dikirim Sama Adek Saya Lihat Oh Iya Memang Iya Langsung Saya Telepon Dia Maksudnya Dia Dia Mau Bayarin Saya Saya Sudah Saya Bayar Terus Mau Baru Carikan Mau Kasih Nomor Apa Saya Sudah Daftar Dia Bilang Tunggu Empat Atau Lima Hari Sudah Ada Kelas Saya Besok Malam Sudah Masuk Kelas Masya Allah Ayo Sampai Dulu Bukartini Ini Loh Kakaknya Sudah Terima Buk Begininya Kak Iya Lupa Saya Tadi Kasih Tahu Kalau Malam Ini Saya Tadi Dari Tukang Di Lagi Ngerjain Rumah Alhamdulillah Mulai Kerja Tukang Itu Alhamdulillah Ada Ajar Rezeki Mbak Dia Untuk Bangunannya Itu Rezeki Sudah Mulai Perlahan Stabil Ya Bu Ada Keberkahan Keberkanya Diberi Kemudahan Sama Allah Dan Rasulullah Pada Langit Pada Bumi Ada Datang 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 Tukang Minta Itu Alhamdulillah Ada Lagi Datang Tukang Minta Ini Ada Lagi Alhamdulillah Saya Wilas Adiknya Bukartini Dengar Mbak Dea Aman Aman Testimony Juga Nanti Bukartini Adiknya Bu Marhani Itu adik Bontot Saya Mbak Dea Adik Alhamdulillah Kadang 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 Kalau Saya Lagi Telepon Dia Dia Nggak Angkat Habis Itu Nggak Lama Dia WA Saya Lagi Ini Lagi Hataman Kak Oh Ya Lanjut Betul Kuliran C15 Juga Ada Kok Kelasnya Sabar Ya Karena Di MDR Memang Sungguh Luar Biasa Rejeki Rejeki Santri Itu Semakin Naik Level Alhamdulillah Bu Subhanallah Ya Oke Bu Marhani Terima kasih Banyak Ya Bu Sudah Menyampaikan Terima kasih Banyak Sudah Memberikan Ilmu Luar Biasa Ilmu Dunia Akhirat Karena Kapan Hati kita Itu Tenang Itu Semuanya Kita Bisa Raih Karena Hati kita Bersih Tenang Cuma Masih Kadang Kadang Ini Mbak Dia Tujuh Rasa Kadang Kadang Keceplosan Kalau Lagi Ketemu Keluarga Arisan Itu Aduh Rumpi 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 Makanya Saya Kadang Kadang Kalau Arisan Tidak Terlalu Perusahaan Tidak Tidak Datang Lebih Baik Selawatan Lebih Baik Selawatan Daripada Arisan Ya Bu Kalau Tidak Datang Juga Dibilangin Juga Dicari Juga Sombong Katanya Tanya Tanya Gak Gini Gak Gak Bapak Bu Tetap Membaur Dengan Sosialitanya Tetap Membaur Dengan Aktivitasnya Jangan Juga Diabaikan Justru Disitu Banyak Keberkahan Bu Bisa Aja Kan Bu Marhani Mungkin Pergi Arisan Auranya Berbeda Dari Teman-temannya Jadi Teman-teman Arisan Selalu Berkata Apa Resetnya Selamat 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 Pokoknya Kebahagiaan Itu Sudah Luar Biasa Hati Ini Tidak Murung Lagi Alhamdulillah Insyaallah Luar Biasa Keberkahan Yang Disampaikan Abang Kekita Ilmu Yang Tidak Pernah Saya Dapatkan Mbak Dia Saya Kuliah Dari Sampai Saat Ini Saya Masih Kuliah S3 Di Malang Ibu Dosen Berkata Dan langsung Testimoni Ilmunya Abah Tidak Ada Di Mana-mana Apalagi Saya Belum Pernah Dapat Ini Makanya Saya Bilang Ya Allah Berkah Ilmu Abah Ini Membuat Hati Kutuduh Walaupun Tugas Saya Ini Seabrek Kalau Dulu Itu Kemarin Rasanya Rambut Mau Berdiri Dengan Tugas Tugas Ya Allah Jangan Rambut Berdiri Tugas Tugas Kuliah Ini Saya Bilang Kalau Saya Memberikan Kuliah Seperti Inilah Mahasiswa Kalau Saya Kasih Tugas Seperti Inilah Ya Allah Tuh Yang Jadi Mahasiswanya Bu Marhani Dengerin Ucapan Bu Marhani Ternyata Begini Perasanya Jadi Mahasiswaku Makanya Pertama Mbak Mbak Anggi Itu Mbak Panda Masuk kelas Itu Langsung String Saya Bilang Wow Ini Gaya Saya Pertama Masuk Ke Kelas Sini Kalau Saya Masuk Ke Kelas Mbak Anggi Ini Saya Bacakan SOP Terus Kontrak Perkuliahannya Dengan Sangat Tegas Nanti Pertemuan Kedua Baru Mulai Rangkul Kembali Semuanya Tidak Ada Yang Berani Hidupkan HP Semua HP Silent Kalau Saya Ngajar Akhirnya Di majelis Merah Putih Belajar Kembali Jadi Mahasiswanya Abah Tidak Ada Saya Dapatkan Dari S1 Sampai S3 Masya Allah Luar Biasa Ketenangan Mbak Luar Biasa Oke Mungkin Itu Dulu Mungkin Next Time Waktu Dapat Keajaiban Yang Lebih Lagi Saya Yakin Keajaiban Itu Sudah Menunggu Karena Saya Kencangin Saya Menunggu Tinggal Ibu Menyambut Rezekinya Itu Dengan Solawat Yang Tulus Untuk Rasulullah Iya Bener Untuk Rasulullah Untuk Guru Guru Dan Untuk Orangtua Mertua Betul Jangan Rupakan Tiga Teramatnya Ya Bu Ya Orangtua Mertua Dan Guru Apalagi Bu Juga Seorang Guru Kan Berlipat Terlipat Sebenarnya Rezekinya Itu Bu Ya Mungkin Itu Dulu Ya Mbak Dea Terima Kasih Abah Yang Luar Biasa Telah Membagi Ilmu Yang Luar Biasa Berkahnya Dunia Dan Akhirat Insyaallah Abah Nanti Akhiratnya Luar Biasa Nggak Tahu Seperti Apa Terima 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 Banyak Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Tetap di room Ini ya Bu Jangan Turun Dulu Baik Baik Bu Marhani Subhanallah Ternyata Beliau Adalah Seorang Dosen Di Penghujung Cerita Dan Keajeban Yang Disampaikan Beliau Membuka Profilnya Ternyata Seorang Dosen Dan Di Majelis Merah Putih Dia Kembali Menjadi Mahasiswi Mahasiswi Dari Abah Mahasiswinya Mbak Anggi Mahasiswinya Papi Mami Subhanallah Tapi Menjadi Mahasiswi Di Majelis Merah Putih Banyak Keajebannya Alhamdulillah Semoga Lancar Terus Sekolah S3 Semoga Selalu Diberi Kemudahan Terus Terus Dari Allah Dan Rasulullah Amin 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 Oke Wah Subhanallah Banget ya Tiga tamu pada malam hari ini Sudah menceritakan Keajebannya Loh Bapak Ibu Bagaimana Bahagia Nggak 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 Dengerinnya Harus Bahagia Memang Kalau Nggak Bahagia Nggak Mantul Itu Berkahnya Dari Mereka Mereka Nggak Mantul Itu Keajeban Dari Mereka Mereka Yang Sudah Menceritakan Di Sini Pada Malam Hari ini Jadi Kita Harus Selalu Menyerap Vibrasi Yang Positif Dengan Kebahagiaan Agar Semakin Barokah Dan Semakin Ajaib Juga Yang Datang Kepada Kita Buktikan Aja Kalau Nggak Percaya Oke Baiklah Kita Undang Tamu Yang Keempat Ini Saya Mau Undang Ibu Nadroh Siapa Sini Lupa Namanya Nadroh Ibu Nadroh 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 Koreksi Nadroh Apa Kabar Ibu Nadroh Alhamdulillah Luar Biasa Masya Allah Sehat Jasmani Sehat Rohani Sehat Ekonomi Dari Grup Berapa Dari MDA3 Wah Ternyata Dari Kelas MDA3 Temu-temu Abah Pada Malam Hari Ini Silahkan Oh Ya Ada MDA4 Ada MDA3 Silahkan Bu Apa Yang Disampaikan Oke Assalamualaikum Abah Terima Kasih Udah Diundang Saya Mulai Bergabung Di MMP Ini Tanggal 16 November Alhamdulillah Sebelumnya Cuman lewat-lewat Aja Di TikTok Saya Terus Saya Sempat Ngikutin Terus Belum Tertarik Untuk Ikut Join Tapi Terus Aja lewat Mbak Di Beranda Saya Akhirnya Tanggal 16 Saya ikut Lagi SP Sampai Malam Terus Anak Saya Nanya Itu Baca Apaan Sih Mah Cepet Banget Gak Tau Aku Juga Tau Baca Apaan Pokoknya Mama Mau ikut Nanti Biar Tau Akhirnya Besoknya Saya Ikut Saya WA Terus Ditanya Sama Abah Yang Jujur Mau ikut Yang Mana Alhamdulillah Saya Ambil Dengan Niatan Saya Mau Menimba Ilmu Saya Langsung Dijawab Oleh Abah Terus Saya Join Terus Saya Mulai Ikut Sampai Akhirnya Ikut Di Ijazah Sama Abah Malam Ijazah Itu Begitu Selesai Di Ijazah Sama Abah Saya Langsung Ngamalin SP Mbak Betulan Saya Ini Ada Penyakit Jadi Saya Taruh Tangan Kanan Saya Di Bagian Tempat Saya Sakit Begitu Saya Selesai Saya Selesai Ngamalin SP Malam Itu Saya Langsung Kebelakang Mbak Perut Saya Biasanya Bunyinya Keruku Keruku Kayak Gendang Gak Karuan Itu Malam Itu Terkuras Habis Keluar Sampai Besok Paginya Saya Perutnya Kok Nyaman Banget Masya Allah Saya Biar Ini Baru Sekali Gitu Kan Alhamdulillah Memang Abah Kan Kasih Tahu Ini Kan Sehat Jasmani Rohani Ekonomian Siapa 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 Engkau Ekonominya Bagus Pasti Semuanya Mau Banget Banget Tapi Karena Disitu Awalnya Jasmani Rohani Ekonomi Jadi Saya Benerin Dulu Jasmani Saya Benerin Dulu Rohani Saya Insya Allah Ekonomi Saya Menyusul Nah Waktu Kelas Dengan Mbak Dea Dan Mbak Anggi Saya Pernah Bagaimana Kalau Saya Melakukan SP Saya Dalam Keadaan Tidur Karena Lutut Saya Ini Juga Bermasalah Pokoknya Saya Paket Lengkap Mbak Penyakitnya SP Itu Saya Usap Usap Di kaki Saya Saya Tidak Bisa Sujud Mbak Lutut Saya Kanan Kiri Selalu Kepletek Kepletek Jadi Dokter Juga Menyarankan Tidak Untuk Sujud Khawatir Patah Jadi Saya Sambil SP Saya Urut Lutut Kanan Saya Lutut Kiri Saya Masya Allah Mbak Saya Alhamdulillah Sekarang Udah Bisa Sujud Alhamdulillah Jadi Itu Solat SP Itu Yang Saya Rasakan Di Jasmani Saya Dulu Mbak Kalau Makanya Saya Kadang Denger Testimoni Udah Dapet Sekian Masya Allah Ekonominya Hayuk Aja Tapi Kok Saya Nggak Denger Jasman Mbak Mungkin Jasman Oke Jadi Karena Saya Ngerasanya Jasmani Saya Perlu Banyak Yang Dibenahi Dengan Soal Wakt Ini Saya Lakukan Itu Dulu Mbak Saya Nggak Gubris Orang Yang Bira Ekonominya Ini Dapet Ini Dapet Ini Sudahlah Ya Memang Sudah Semuanya Sudah Allah Atur Saya Udah Alhamdulillah Banget Saya Bisa Sujud Gitu Kan Dalam Perjalanan Lagi Ini Bermasalah Lagi Saya Dengan Kepala Saya Dan Telinga Saya Saya Lakukan Hal Yang Sama Mbak Saya SP Sambil Saya Tiup Di Telinga Kanan Saya Saya Tiup Di Telinga Kiri Saya Saya Tiup Di Telapak Tangan Dulunya Terima Terima Saya Tiup Di Telapak Tangan Lalu Saya Kempelkan Di Bagian Bagian Saya Dan Itu Alhamdulillah Mbak Biasanya Saya Harus MRI Dan Alhamdulillah Mbak Hilang Hilang Tidak Ada Namanya Sakit Lagi Kuping Kanan Kuping Kiri Dan Pala Alhamdulillah Alhamdulillah Banget Ya Allah Bener Alhamdulillah Masya Allah Kalau pengalaman Jasmani Saya Ya Mbak Kalau pengalaman Dari rohani Saya Saya Ini Orang Yang Gampang Gampang Ketawa Gampang Sedih Gampang Marah Tapi Kalau Kata Suami Kalau Diajak Ngomong Suka Gak Usah Ngegas Gitu Kali Kata Suami Saya Sekarang Belakangan Ini Saya Ngerasai Kok Saya Bisa Ternyata Bertutur Kata Lembut Terus Sabat Lebih Sabar Menanggapi Anak-anak Juga Oke Gitu Oh ya Allah Ya Robi Bener-bener 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 Makanya Saya Kadang Kalau Kalau Nggak Ikut Itu Kalau Nggak Ikut Jamaat Sama Abad Suka Malu Gitu Ya Tapi Kalau Nggak Sempat Saya Saya Paksain Diri Saya Apalagi Saya Pernah Lihat Svitinya Abah Yang Lalu Dari Subuh Menjelang Pagi Itu Berdoa Terus Bilang Saya Siap Dan Saya Sanggup Menerima Anugerah Dan Keajaiban Dari Mu Jadi Sekarang Saya Kalau Saya Lagi Salawat Saya Selalu Bila Suami Saya Sama Anak-anak Jangan Ganggu Mama Mama Mau Meeting Meeting Sama Rasul Udah Diam Saya Lagi Mau Meeting Jangan Diganggu Saya Nggak Mau Diganggu Meeting Iya Saya Bila Saya Meeting Sekarang Kalau Orang Meeting Kita Nggak Boleh Diganggu Handphone Di Saya Masa Sama Rasul Kita Diganggu Malu Atuhkan Akhirnya Terus Saya Selalu Belakangan Ini Saya Tambahin Kata-kata Yang Abah Memang Kalau Abah Yang Di VT-nya Itu Yang Pagi Mbak Pagi Siap Sanggup Menerima Anugerah Dan Ajaiban Jadi Saya Setiap Salawat Selalu Saya Sampaikan Itu Saya Siap Saya Sanggup Saya Berang Itu Terus Saya Doanya Sebelumnya Saya Bila Saya Minta Ganjarannya Ya Rasul Saya Bersalawat Kepadamu Kasih Ganjarannya Tunjukkan Ajaiban Kasih Anugerah Bantu Saya Ya Rasul Saya Sampai Penekanan Begitu Mbak Masya Alhamdulillah Memang Kalau Kalau Dari Kalau dari Ekonomi Mbak Alhamdulillah Semenjak Bergabung Itu Ada Aja Kode Langit Ada Kode Bumi Ada Alhamdulillah Meski Meski Tidak Ya Gak Boleh Tadi Kata Mbak Dia Gak Boleh Meski Ya Saya Syukuri Saya Syukuri Mbak Dia Saya Syukuri Apapun Bentuknya Itu Saya Syukuri Benar Bu Ya Betul Rasulullah Sudah Beri syafaat Dengan Keajaiban Yang diberikan Allah Jangan Sampai Karena Mendengarkan Teman-teman Bermilyar Milyar Ratusan Juta Jangan Seperti Itu Semua Sudah Ada Kalau Kita Gak Bersalawat Mungkin Bisa Mandek Mandek Tapi Karena Sudah Bersalawat Allah Lebih Mudahkan Sesuai Dengan Kebutuhan Masing Masing Betul Betul Yang Lebih Ajaik Lagi Kemarin Tanggal 21 Kalau Enggak Salah Kita Di WA Untuk Mau Ikut Kelas Lanjutan MKS Ada Bayar Kalau Saya Mbak Dea Kalau Saya Lihat-lihat Yang lain Itu Bilang Bayar Dimana-mana Ilmu Itu Bayar Kalau Enggak Mau Sudah Kan Begitu Ya Enggak Usah Ini Berguru Yang Bersalawat Kepada Rasul Kita Mau Belajar Resep Orang Aja Kita Setengah Mati Kita Harus Wujuk Wujuk Belum Tentu Mau Kita Bayar Berapapun Belum Tentu Dikasih Mbak Dea Bener Rahasia Dapur Ada Yang Mau Memberikan Rahasia Dapur Kalau Ini Dikasih Ilmunya Gak Gak Banyak Banyak Gitu Loh Kalau Gak Suka Ya Udah Lewatin Aja Gak Usah Gumun Di Belakang Gitu Gak Baik Juga Iya Kan Orang Seperti Itu Belum Dapat Hidayah Biarin Ayo Iya Memang Saya Doain Aja Biar Dapat Hidayah Mbak Dea Bener Pas Tanggal 21 Saya Dapat WN Lanjutan Kelas MKS Disitu Ditulis Tidak Boleh Berhutang Mak Dek Saya Boleh Berhutang Ada Dana Tapi Kan Dan Itu Dari Post Post Yang Mbak Dea Jadi Dibilang Gak Boleh Berhutang Kalau Saya Ambil Post Ini Berarti Sama Saya Berhutang Dengan Dana Yang Saya Sudah Post Kan Gitu Kan Saya Ketawain Aja Gitu Kan Saya Kasih Emot Tanda Mata Love Love Tanggal 22 22 Malem Pas Kebetulan Anak Saya Minta Transferan Terus Saya Gak Masih Sengaja Mbak Dea Dulu Saya Penasaran Kalau Saya SP Begitu Saya Nulis Proposal Saya Selalu Ngecek Saya Selalu Ngecek Mbak Dea Bener Saya Penasaran Bini Sirin Bini Namanya Juga Baru Awam Mbak Dea Bini Sirin Biasa Jadi Selalu Begitu Bikin Proposal Besoknya Saya Lihat Mana Mana Gitu Kan Terus Saya Diingetin Saya Selalu Diingetin Kudu Yakin Kudu Pasrah Kudu Tawakhan Oh Iya Basar Nih Saya Bidang Gitu Kan Udah Akhirnya Saya Lady Boy Saya Udah Saya Udah Nggak Lihat Lihat Lagi Sampai Kemarin Malam Itu Begitu Anak Saya Mau Transfer Saya Iseng-iseng Saya Gak Pernah Lagi Saya Iseng-iseng Saya Lagi Dulu Saya Lompat Eh Ini Apaan Saya Dapat Koda Angin Ya Allah Ya 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 Sampai Bila Ini Apaan 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 Sih Kamu Eh Ada yang Transfer Apaan Kaget Kaget Bu Kaget Ya Allah Saya Sampai Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Ya Rabi Akhirnya Besoknya Kan Langsung Saya WM Badea Masih ada Kelas Masih bisa Nggak Badea MKS Badea Saya mau Transfer Badea Masya Allah Tadi Saya Langsung Saya Transfer Saya Bayar Dalam Bila Dari Koda Angin Yang Tadi Saya Ada yang Saya Tutup Amanah Badea Alhamdulillah Karena Tadinya Saya gini Mbak Itulah Rakusnya Manusia Begitu Dapat Ngapain Dibayarin Ntar Aja Kan Ada Jatuh Temponya Ada Bisikin Begitu Badea Bener Bener Ada Di Satu Sisi Ada yang Ini Katanya Solawat Ke Rasul Minta Anugram Minta Keajaiban Buat Tutup Amanah Udah Dikasih Kelapangan Kenapa Tidak Ditutup Akhirnya Saya Mantapkan Bismillah Ya Rasul Maafkan Saya Langsung Bayar Alhamdulillah Ya Allah Ya Robi Kalau Saya Jadi Terbalik Keajaiban Itu Saya Mendapatkan Dulu Sehat Jaspani Sehat Rohani Dan Alhamdulillah Ekonominya Mengikuti Mbak Dea Terima kasih Ya Abah Sudah Dibimbing Sudah Diberikan Ilmu-ilmunya Bermanfaat Terima kasih Juga Mbak Dea Satu lagi Mbak Dea Waktu 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 Lagi Lagi Ijazah Dengan Abah Itu Saya Betulan Di kosan Anak Saya Saya Nemenin Anak Saya Lagi Mau UTS Dia Baru Semester Pertama Di Semarang Jadi Saya Salawat Terus Saya Kasih Air Saya Suruh Dia Minum Begitu Dia Berangkat Saya Bila Jangan Lupa Dibaca Salawat Yang Mbak Kasih Alhamdulillah Mbak Dea Sebastor Satu Ini Nilainya Rata Rata Masya Allah Saya Sampai Merinding Sendiri Alhamdulillah 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 Ya Allah Masya Serinya Luar biasa Makasih Kalau saya Kesan Dan pesannya Kesannya Masuk MMP Ini Luar biasa Jadi Tidak Usah Diragukan Karena Ilmu Yang saya Pribadi Dapat Di MMP Ini Tidak Jauh Dari Al-Quran Dan Hadis Biasanya Saya Suka Mencari Apakah Ini Masuk Di Al-Quran Apakah Ini Tuntunannya Rasul Tapi Begitu Saya Dengar Saya Memang Kalau Di kelas Itu Jarang Bertanya Saya Lebih Banyak Menyimak Jadi Kalau Yang Di luar Sana Itu Ragu Jangan Ragu Ragu Itu Kerjaannya Setan Apalagi Kalau Kita Bersalawat Kepada Rasul Jadi Tidak Usah Ada Keraguan Jadi Kita Jalanin Kalau Awalnya Dibilang Udah Sekian Rpuluh 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 Kita Belum Dapat Balik Lagi Ke Niatnya Niatnya Mau Apa Karena Yang Direntetan Itu Abas Selalu Mengingatkan Sehat Jasmani Rohani Dan Ekonomi Ekonominya Aja Coba Lihat Sisi Dari Jasman Lihat Sisi Rohan Apa Yang Sudah Termasuk Terperbaiki Dari Bacaan Soal Itu 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 Aja Sih Kalau Aku Nyerocos Terus Tapi Senang Bu Dengan Semua Pengalaman Yang Sudah Diceritakan Kemudian Kesannya Pesannya Kepada Kita Semua Semuanya Luar Biasa Sangat Memotivasi Dan Menyemangati Banget Terima kasih Banyak Bu Nadra Pokoknya Buat Teman-teman Vibrasi Bu Nadra Bagus Banget Ayo Diserap Bahagiakan Juga Hatinya Bahwa Keajeban Di Majelis Merah Putih Itu Nyata Bukan Kaleng-kaleng Testimoni Kita Semuanya Nyata Bener Kan Bu Nadra Betul 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 Banget Jadi Bukan Bukan Diada-adain Atau Mengada-ada Saya Bukan Orang Yang Suka Mengada-ada Dan Suka Orang Yang Suka Diada-adain Enggak Saya Apa Adanya Kalau Adanya Begini Ya Begini Gitu Enggak Ya Tuh Kan Jadi Buat Semua Tamu-tamu Penonton Yang Belum Bergabung Inilah Mengapa Ada acara Testimoni Mengapa Yang Testimoni Itu Tidak Tidak Dari Akun Masing-masing Ya Gimana Caranya Kan Akun Masing-masing Itu Tidak Terjaring Dari Satu Akun Yang Ada Di Majelis Merah Putih Semua Hanya Ada Di Grup WA Sehingga Kami Yang Admin-admin Dari Majelis Merah Putih Ini Mengundang Tamu-tamunya Abah Mengikuti Lewat Google Meet Yang sudah Disediakan Oleh Abah Untuk Bergabung Di Situ Silahkan Menyampaikan Testimoninya Tidak Serta Merta Itu Semuanya Langsung Testimoni Dari Akun-akunnya Enggak Kita Disini Terstruktur Para penonton Setia Para tukang Ngintip-ngintip Setia Kami Disini Terstruktur Dengan Baik Dan Profesional Karena Juga Disini Adalah Bukan Hanya Majelis Biasa Tetapi Kami Di Bawah Naungan Yayasan Abah Syarif Hermanto Baik Terima kasih Bu Nadrah Sesungguh Luar biasa Kesan-kesan Yang sudah Disampaikan Insya Allah Menularkan Vibrasi Yang Baik Dan Keajaibannya Pun Tertular Kepada Kita Semua Yang Mendengarkan Nah Buat Tambahan Juga Untuk Teman-teman Santri Yang Belum Berada Di Kelas Materi Dasar Giliran Itu Dari C1 Sampai C10 Untuk C11 Dan Seterusnya Nanti Akan Ada Undangan Dari Abah Untuk Mengikuti Kelas MDA Atau Materi Dasar Ajaib Jadi Sabar Dan Yang Untuk Hataman Itu Memang Hanya Ada Di Kelas Materi Dasar Ajaib Atau Kelas Tricawan Materi Hoki Santri MKS Dan MDS Atau Materi Dasar Senior Itu Semua Sudah Ada Kelas Kelas Untuk Hataman Jadi Yang Untuk Grup Santri Abah Aktif Sabar Nanti Juga Akan Ada Undangan Dari Abah Untuk Mengikuti Kelas Selanjutnya Yang Penting Kuatkan Mental Permantap Salawatnya Hapal Mati Semua Yang Sudah Diberikan Oleh Papi Mami Yang Ada Di Bimbingan Khusus Kemudian Ketemu Dengan Mbak Anggi Di Kelas Konsultasi Insya Allah Disitu Di Informasinya Jadi Harus Semangat Terus Karena Tidak Serta Merta Juga Yang Testimoni Itu Dari Kelas MDA Manusia Hoki Tericawan Kelas MKS Atau MDS Semuanya Bisa Testimoni Dari Grup Santri Abah Aktif Pun Juga Bisa Testimoni Oke Baiklah Tamu Yang Kelima Sudah Menunggu Dari Tadi Semoga Tidak Bosan Itu Tangannya Diangkat Angkat Oke Saya undang Nandri Nandri Siapakah Ini Nandri Ini Mas Putra Ya Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Mbak Diyah Assalam Makasih Mbak Diyah Sudah Diundang Untuk Testimoni Terima kasih Sudah Memberikan Ilmu Yang Sangat Luar Biasa Saya Mau Sedikit Cerita Sama Mbak Diyah Saya Kan Dari Grup C15 Silahkan Jadi Memang Bukan Hanya Dari Grup Atas Yang Bisa Testimoni Bapak Ibu Ini Buktinya Mas Putra Ini Dari Grup C Berapa C15 Berarti Sama Tadi Dengan Bu Marhani Gimana Kemarin Saya Daftar Saya Kan Sempat Dua Kali Yang Awal Itu Mau Daftar Alhamdulillah Karena Anak Sakit Jadi Utamakan Untuk Peropat Anak Dulu Karena Posisi Saya Diperantauan Kan Mbak Nah Karena Saya Sudah Mantap Betul-betul Kepengen Belajar Ilmu Dari Abah Waktu Itu Habis Transfer Ke Anak Langsung Sorenya Saya Dapat Panggilan Kerja Suruh Muat Sawit Semalaman Alhamdulillah Dapat 200.000 Langsung Daftarkan Karena Posisinya Sudah Ibaratnya Ya Namanya Kita Punya Amanah Gimana Rasanya Kayak Yang Diceritakan Ibu Tadi Alhamdulillah Mbak Semenjak Saya Ikut Di MMP Ini Saya Sekarang Sudah Gak Takut Namanya Sama Amanah Ibaratnya Dikejar Kecar Kayak Gak Takut Tulu Jujur Saya Takut Betul Mbak Takut Kayak Gini Gimana Besok Mau Bayar Gimana Sekarang Tidak Ada Rasa Itu Alhamdulillah Yang Saya Rasakan Baru 7 hari Saya Kan Belum Sampai Sekarang Jujur Aja Mbak Baru Sekali Saya Riado Yang Mandiri Itu Baru Sekali Riado Yang SP Itu Yang Sisanya Itu Ngikut Sama Abah Terus Karena Waktu Saya Memang Istirahatnya Paling Satu Jam Dua Jam Dalam Satu Hari Satu Malam Itu Jadi Pokoknya Sempat Sempat Buka TikTok Buka Youtube Abah Live Langsung Mandi Ikut Jadi Untuk Yang Untuk Yang Mandiri Jujur Saya Belum Bisa Karena Posisi Saya Dikerjaan Juga Banyak Teman Teman Jadi Bila Sama Teman Teman Saya Mau Ikut Jangan Diganggu Nanti Kalau Sudah Selesai Baru Ikut Kerja Lagi Teman Teman Ngerti Semua Alhamdulillah Mas Alhamdulillah Pas Hari Ketujuh Istri Nelpon Mas Ini Ada Undangan Undangan Dari Siapa Dari Pak ART Disuruh Kumpulan Karena Aku Jauh Ya Kamu Aja Yang Wakilin Tidak 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 Berangkat Siapa Tau Penting Alhamdulillah Mbak Tidak Disangka Sangka Itu Kok Saya Kan Ibaratnya Jarang Di kampung Kok Nama Saya Terdaftar Dapat Dapat Kambing Dari Pemerintah Itu Seharga Rp2.600.000 Itu Pas Hari Alhamdulillah Mbak Yang Tadinya Ibaratnya Waktu Saya Belum Gabung Di MMP Ini Kan Kadang Kadang Namanya Kita Ekonomi Kita Gak Tau Lah Hari Ini Ada Belum Tentu Besok Ada Tapi Setelah Saya Gabung Disini Alhamdulillah Mbak Di Saat Keluarga Saya Putus Selalu Ada Berapapun Masya Allah Lebih Lebih Saya Senang Yang Lebih Ajaib Lagi Kemarin Mbak Saya Kan Punya Amanah Di Lasing Itu Sudah Kena Denda Lebih Dari 7 Juta Kok Tiba-tiba Yang Apa Itu Yang Tukang Nagih Nagih Itu Ya Ini Dendanya Sampen Sudah Sekian Jadi Kayak Mas Sampen Harus Bayar Kalau Saya Harus Bayar Sekitu Sekaligus Saya Untuk Saat Ini Tidak Mampu Terkecuali Dibayar Dua Kali Tiga Kali Oh Ya Sudah Nanti Saya Ngatur Besoknya Telepon Lagi Mbak Mas Sampen Nggak Jadi Kena Denda Sekian Sampen Disuruh Bayar Satu Juta Alhamdulillah Jadi Jadi Hari Jadi Langsung Saya Transfer Mbak Masya Allah Dari Bunganya 7 juta Pak Mas Putra Iya 7 juta Lebih Mbak Bunganya Itu Bunga Bunga Sama Dendanya Mungkin Itu Saya Juga Tidak Paham Kan Karena Kan Sempat Ekonomi Saya Kemarin Sempat Kolek Mbak Ibaratnya Kerjaan Sepulih Musim Banjir Teruskan Disini Sudah Jadi Memang Sempat Dua Bulan Saya Bayar Mungkin Sama Dendanya Kali Lebih 7 juta Itu Mbak Ya Allah Tapi Tiba-tiba Diberi Pertolongan Eh Itu Tagih Cuma 1 juta 6 Jutanya Kemana Ya Alhamdulillah Saya Tidak Minta Jubain Itu Dari Pihak Tator Sendiri Yang Mengajukan Ini Mas Suruh Bayar Sekian Aja Dari Dari Perusahaan Ada Keringanan Makalah Denda Alhamdulillah Hari Itu Juga Karena Saya Langsung Dapat Habis Dapat Rezeki Sehari Semalam Saya Kerja Dapat 1 Juta 800 Alhamdulillah Itu Biasanya Paling 300 400 Kok Malam Dapat 1 Juta 800 Sehari Semalam Langsung Saya Bayarkan Sama Sama Pokok-pokoknya Alhamdulillah Mas Putra Ya Apa Ya Dari Nada Suara Mas Putra Ini Saya Merasakan Keyakinan Luar Biasa Kepada Abah Sehingga Rezekinya Itu Semakin Apa Ya Mudah Aja Datang Alhamdulillah Semangat Kalau saya Selawat SP Belum Bisa Saya Ibaratnya Yang Mandiri Kayak Ibu-ibu Yang Lain Tapi Saya Berusaha Ngikut Aktif Jamaah Terus Sama Abah Walaupun Kadang Ketinggalan Setengah Ronda Ketinggalan Satu Ronda Mas Putra Sebenarnya Yang lebih utama Itu dulu Dengan Abah Dulu Berjamaah Kalau Mandiri Itu Bonus Kita Bisa Solawatan Mandiri Itu Sebenarnya Bonus Berarti Kita Masih Ada Semangat Lagi Tapi Kalau Dengan Abah Itu Berjuta-juta Solawat Berkah Yang Sudah Kita Lakukan Bersama Jadi Jangan Ditinggal Memang Lebih Baik Memang Utamakan Aja Yang Bersama Abah Iya Mbak Karena Waktu Saya Memang Ibaratnya Waktu Untuk Istirahat Kan Sempit Jadi Saya Manfaatkan Kalau Buka TikTok Buka Youtube Live Jadi Saya Langsung Izin Sama Teman-teman Saya Mau Jamaah Sama Guru Ya Sudahlah Nanti Selesai Jamaah Kepung Lagi Aman Kalau Sama Apakah Tidak Lama Paling Satu Jam Iya Betul Itu Temannya Jadi Teman Saya Walaupun Kadang-kadang Ketinggalan Setengah Ronde Ketinggalan Satu Ronde Tetap Saya Ikutin Biar Aja Ketinggalan Namanya Alhamdulillah Masyaallah Mas Putra Ini semangatnya Luar biasa Banget Ya Jadi Vibrasinya Itu Rezekinya Selalu Apa Ada Aja Ya Subhanallah Banget Alhamdulillah Alhamdulillah Kayak Sekarang Sekarang Ini Dari Kode Bumi Alhamdulillah Saya Sendiri Bukan Nolak Rezeki Sampai Kualahan Mas Sampai Kualahan Bayangin Aja Dari Dari Pagi Sampai Sore Saya Kan Kerja Nukang Nanti Bulang Jam Empat Langsung Dipanggil Lagi Muat Kadang-kadang Sampai Pagi Terus Sampai Jam Lima Selasai 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 Subuh Istirahat Sebentar Langsung Berangkat Nukang Lagi Kayak Gitu Terus Mbak Tapi Sekarang Sudah Bisa Dimanage Waktunya Harus Ada Waktu Untuk Abah Gitu Ya Kalau Waktu Untuk Abah Memang Walaupun Posisi Saya Lagi Disuruh Muat Saya Tetap Selangkan Waktu Selesai Sampai Sama Abah Dulu Walaupun Kadang-kadang Sudah Ketinggalan Setengah Ronde Ketinggalan Satu Ronde Tetap Saya Usahakan Itu Gabung Terus Setiap Malam Karena Dari Sinilah Saya Ibaratnya Bisa Dapat Ilmu Yang Sangat Luar Biasa Untuk Menyelesaikan Semua Masalah Masalah Khususnya Masalah Masalah Jubiane Ini Jadi Pesan Saya Untuk Teman-teman Dan Santri-santri Yang Lain Jangan Sampai Berkecil Hati Saya Sendiri Sudah Membuktikan Berkas Salawat SP Dan Rezeki Kita Alhamdulillah Dipermudah Sama Allah Kita Tanda Pusing Lagi Mikirin Amanah Ini Dan Itu Semuanya Sudah Diatur Sama Allah Alhamdulillah Saya Sendiri Yang Merasakan Dari Amanah Saya Yang Sekian Banyak Alhamdulillah Allah Lunaskan Satu Persatu Alhamdulillah Terima Kasih Abah Terima Kasih Untuk Semua Admin Yang Telah Membiming Kami Dengan Sabar Mungkin Itu Aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa Vibrasinya Mas Putra Ini Sama Kayak Pak Asmi Juga Jelas Singkat Padat Tapi Membahagiakan Sangat Semangat Jadi Kita Mendengarkan Terkesan Alhamdulillah Oke Bapak Ibu Li Dengerin Lima Tamunya Abah Sudah Merasakan Keajaiban Nah Yang Lain Sudah Juga Kan Pastinya Yang Di bawah Bawah Ini Yang Lagi Nonton Di Youtube Yang Mendengarkan Di Tiktok Sudah Merasakan Kan Yaudah Dipermantap Lagi Distabilkan Semua Salawatnya Agar Rezekinya Semakin Stabil Juga Selesai Semua Amanah Amanah Pokoknya Kita Tahun 2024 Ini Harus Merdeka Dari Amanah Apapun Ya Amin Saya Informasikan Juga Buat Semua Jamah Majelis Merah Putih Santri Santri Abah Salawat SP Berjamaah Dengan Abah Tetap Stay Tune Jadi Saat ini Masih bisa ada Waktu untuk Istirahat Dulu Salat Isah Atau Mau makan Silahkan Jadi Sebelum Persiapan Ini Isi Waktunya Untuk Menyelesaikan Urusan-urusan Yang Belum Terselesaikan Supaya Nanti Di Salawat SP Bisa Fokus Bersama Abah Disitulah Waktu Yang Bisa Kita Pergunakan Untuk Berdoa Memanjatkan Semua Menajat Kita Dipandu Oleh Abah Dengan Solawat Oke Baik Pemirsa Eh Kok Pemirsa Udah Udah Kayak Berasa Di TV Ya Iya Sih Ini TV Majelus Merah Putih Oke Baik Santri-santri Tersayangnya Abah Terima kasih Yang Sudah Hadir Pada Malam Hari Ini Lima Orang Tamu Yang Sudah Menceritakan Kajiban Yang Sungguh Luar Biasa Kepada Kita Semua Dan Buat Santri-santri Yang Ada Di Youtube Dan Di TikTok Yang Sudah Menyaksikan Terima Kasih Juga Baik Saya Tutup Jangan Lupa Untuk Selalu Bahagia Dan Selalu Semangat Intinya Selalu Sehat Jasmani Sehat Rohani Sehat Ekonomi Salam Istiqom Tanpa Batas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima